Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak Al-Fakir Al-Burahan Bukarigi Sukses buat Maju Stalin Itihadul Umahat Itihadul Umahat Berkah, berkah, berkah Berkah Berkati Saya berapa-apa dengatur yang sudah mensukseskan acara ini Dengan ikhlas soal piat Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat Berkah dari Allah SWT Amin 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Berkasah lalu Ibu-ibu yang lagi main HP Saya doain suaminya nikah lagi Yang kompak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Muhammad dan abduhu Bila khusus sahibul wasilah al-mukarram Bapak Ustaz Muhammad Bapak Ustaz Muhammad Bajai Bajuri Oh Bajuri aja Maafin Juga yang kami hormati al-mukarram Al-Ustaz Ahmad Rifa'i Ketua DKM Ketua DKM Masjid Jamin Nurul Hada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jajaran panitia peringatan maulid yang kami hormati yang insyaallah sama-sama dimahirkan Allah Langsung aja ceramah saya gigitiga karena udah siang Luar biasa panitia malam ini mengumpulkan kita siang Siang ini mengumpulkan kita dalam rangka memperingati yang hari sangat besar Sejarah yang luar biasa Sejarah Rasul diperjalankan oleh Allah Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aksa Sampai melepas cuci lapis langit bumi Sampai Rasul berdialog dengan Allah Yang lebih kita kenal di bodala rajak ini Isra' wal mi'rad nabi besar Muhammad Ini luarnya Sa'mana fadilah di bulan rajak Kebetulan ini rajak tinggal dua hari lagi Sudah memasuki tanggal 28 rajak Insyaallah nanti akan menemukan syahmat Bulan rajak adalah bulan mulia Syahrul rajak Syahrullah Bulan rajak Bulannya Allah Ini emak pengimpak Baru nampak ribet banget kita Agak enak saya Turun udah Cengah saya cengah Ya kalau capek pun gak gitu Maaf ya Ustazah maafin Saya takutnya saya cerama Nanti kelewat-lewatan gak enak saya Maafin saja ya Gak kan begini enak Kauan naik Ini luar biasa Subhanallah Sampai bulan rajak Sangkit kemuliaannya Sampai ada doa khusus Di bulan rajak Yakin ini doa Pada apa semua Allahumma bariklana Fira jabak Wa sahbana Wa balikna ramadhan Wa hasil Makauksidan Baik Baik Allahumma bariklana Fira jabak Ya Allah berkahkan kami Di bulan rajak Wa sahbana Dan di bulan syahmat Wa balikna ramadhan Sampaikan kami kepada Bulan yang suci Yaitu bulan suci ramadhan Amin ya ramadhan Amin Udah apa doanya Ada yang belum apa Yang belum apa Yuk saya lagamin Karena ini kan Agak sudak-sudak sedikit Maka gaya-gaya sudak Biar yang belum apa Biar hafal Mama yang udah hafal Biar tambah lancar Dengarin dulu Nanti ikutin Allahumma bariklana Biar jabak Wa sahbana Wa balikna ramadhan Wa hasil Makauksidan Allahumma Bariklana Biar jabak Wa sahbana Mumpung bulan raja Bentar dikit lagi Bentar dikit lagi Bulan syahmat Ngapain juga baca doa Baca Setiap sholat Lima waktu Dan kalau ngapa-ngapain Baca Daripada ngomongin orang Lebih baik Baca doa Daripada Ngegosip Lebih baik Ngapalin doa Maaf Biasanya untuk ngomongin orang Bapak-bapak Ibu-ibu Mbak Enggak Luar biasa Subhanallah Ketika lepas sholat Lima waktu Kita berdoa Ibu Ibu Tapi ingat Lagamnya ini Buat menghapal Ini masya Allah Menteng-menteng Ini saya kasih doa Ada lagamnya Di buaca Begitu abis Subhanallah Ibu ngambil Haji Ahmad Bajuri Kagak mau kalah Begitu kunut Dia dilagamin juga Ah tadi Ibu-ibu Baca doa Lagam Gua kagak mau kalah Benar Allahumma Dini Biman hadain Wabini Biman Tawalain Kata erwe Amin 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 Diceramah Mohon mabuk Kalo gak digoyang-goyang Kayaknya kagak merapikin Kan orang sekarang Biar kata ceramah Bagaimanapun Kalo kagak deguyona Kagak laku Ya Bu 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 Tuh ada yang bilang nantuk Kalo bilang nantuk Masih enak Terkadang Bikitu saya turun ceramah Ibu-ibu Tentu Kiainnya kagak resep Ada yang begitu ada Tempuk nyai Tempuk nyai gak ada Temen yang buat jujur Junjur ada Mbak Iyam Mbak Radya Mbak Aminah Yang saya sebut Tukang utang baju Biar pada perhatiin Amin Nanti saya curang Bagaimana ngobrol Berhatiin Berhatiin Raja Bulan yang penuh Berkain Wiri-wiri kita Sore pagi Yang ini Rabbi Firli Warhamni Watu'alaya Yuk kita baca yuk Rabbi Firli Warhamni Watu'alaya Rabbi Firli Warhamni Watu'alaya Rabbi Firli Warhamni Watu'alaya Rabbi Firli Warhamni Watu'alaya Baca Sore pagi Di Buana Raja Tapi guru saya Padillah Ustadz Abuya Kiyabur Rahman Nawi Waktu saya di pesantren Hei Sandrik Kalau rezeki pengen berkah Baca Rabbi Firli Warhamni Watu'alaya Sebelum Solat Subuh Baca Seratus Rahman Dari tadi Ngapain baru Benah Ya selesai Ini Ya Ya Alhamdulillah Banyak banget Ini berkah banget Ibu ya Ada Kokari Ada Air Putih Ada Larutan Kopi Makanannya Mana Besulahallah Arang-arang Yang berbicara Aduh Bergerak Misalnya Ketika Sebelum Subuh Rapi Firli Apa Bukan Agak baik Yang gue Nenek Nenek Itu meratiin Orang Liwat Bawa Berkat kalau bisa setiap hari 100 kali sebelum insyaallah insyaallah rumah tangga kita berkah insyaallah rezeki kita halal dan berokah amin ibu makanya kalau suami lagi gak bisa nyari jangan suka marahin suami dosa suami man dosa ibu ya ibu ibu bacain Robic Firly jam 12 siang mau masak kagak ada duit ya Allah suami tidur mulu jangan marahin suami ketika bedung cukur mau masak gak ada uang suami masih tidur jangan comelin pegang telinga kiri suami rabbi firly warhamni watu alayya rabbi firly warhamni watu alayya rabbi warhamni watu alayya kagak bangun juga pegang telinga kanan ganti ganti apa pake tahlil ganti apa da da hidolak da da hidolak da da hidolak masih merembai usap da hidolak 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 ini asy inisiatif kain panjang dutupin mukanya kerudung putih sampingnya tarin basseo mama berat setiap gang di blokin penerak unik Insyaallah suami kagak nyari, banyak yang nganterin Setuju bu Yang setuju pengen jadi janda Subhanallah, itulah keberkahan timur dan raja Baikkan Arab Story This story Ya itu panggeng-panggeng Adama mana Ini udah cerah sama Maya Yang penting hari ini kita seneng bu ya Saya emang kalau ngasih ilmu banyak-banyak Memang gak ada, nyenang ini bibu aja Lagi mohon maaf Segini gak enak mandi bu ya Saya besok-besok kan gak harus nanggil Kiai TV Ya Ya Semang 4 juta aku ditawar Kata Ustadz Pak Juri Eh Kiai jangan mahal-mahal Saya jauh Eh Ustadz Pak Juri Situ ngasih 4 juta Bukan di pribadi Boleh patungan Kalau kata Pak RW Ngasih 4 juta Duit sendiri Pait Ini biasanya RW kalau menjanda Royal dia RW Amerika RW Amerika Kebetulan Wah silah Bapak RW Saya bisa kemari Alhamdulillah waktu hajatan Sudah manggil saya 2 kali Ini termasuk RW paling takwa di Bogor Takut jadi Tuhan Takut jadi Tuhan Bapak Baca doa dan kalam-kalam yang tayyid Kita baca salawat Insya Allah Di bulan Rajab dan di bulan Syabat Bulan yang penuh berkah Getarkan lisan kita menyebut nama Rasul Basah ilisan kita untuk menyebut nama Allah Insya Allah Ya Nabi Salam Alaika Potokfir Salam Salam Alaika Potokfir Bibi Salam Alaika Salam 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 Alaika Potokfir Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Salam Alaika Video Video Ya Nabi Salam Salam Alaika Taruh di status Salam Tuh Nomor 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 Nah sekarang mana apa yang status ini Baik Memangkan bersama status Marah-marah sama lakinya status Bok Jangan mudah meng-update Ya Bok Cari yang bagus-bagus Ceramah ya bagus Pengajian ya bagus terus marah-marah sama laki pake status laki-laki lu terusin ini bu terusin terusin ambah gopek subhanallah mudah-mudahan doa kita Allahumma baringlah Nabi Raja bawah syahmat ya Allah berkakan kami di bulan rajab dan di bulan syahmat wabaliklah ramadhan sampaikan kami kepada bulan dan suci yaitu bulan suci ramadhan apa sebersejarah di bulan raja diantaranya Rasul diperjalankan oleh Allah dari masjidil haram ke masjidil aqsa sampai melepas suci lapis langit bumi sampai Rasul berjumpa dengan Allah berdialog dengan Allah tidak lain dan tidak bukan Rasul diperintahkan oleh Allah yang dibuat umatnya solat yang limau intinya mengenang sejarah Rasul diperjalankan oleh Allah berisrakan diri kita untuk lebih mengenal Allah mi'ratkan diri kita untuk lebih mengenal Allah bu bu as-salatu mi'razul mu'minin solat itu adalah mi'ratnya buat orang-orang yang beriman huy 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 sholat ya bu ya sholat ya bu ya ibu ibu apapun profesinya jangan pernah tinggalkan sholat mu cakep kek mu jerek kek mu ganteng kek mu kagak ganteng kek mu kaya kek mu polisi kek mu TNI kek mu pejabat kek sekalipun presiden wajib banget gue main galak tuh gue buat drama lapar gue tak ke sore kan jangan pernah tinggalkan sholat ingat kata Rasul mantar rokas sholat tamuta ambidan fakut kaparo jif aron berang siapa umat islam yang ngaku islam tapi menilakan sholat dengan sengaja kapir terang-terangan siapapun orangnya sholat bangcilok sholat no bajujok beloroti sholat lo sholat mu maaf ibu orang sesukses-suksesnya orang kalau kagak sholat maaf sukses pintunya akhirat dia menjerit apalagi di alamku minum dulu ini kopi ini mah panit ya rolenya nutugin amat ya kopi sampe gede banget bismillahirrahmanirrahim disini mah mantep kopi ada temennya air doang subhanallah terima kasih ini yang bikin kopi kayaknya ih malas banget enak dipinumnya ibu ya ini kayaknya yang bikin ini perawan ini biasanya kami minum nenek jahit lo kek ibu saya ceramah gak lama-lama ya ngantuk ini ntar malam masih ada dua lagi ibu nih semalam saya ceramah di Cicaryu di daerah Cibinong nah sekarang disini ntar malam dari Citayeng langsung ke Depok besoknya ada lagi tablik akbar di Gunung Sindur satu hari satu malam enam acara setelah juri lagi ngeliatin baik ya ibu berkah ya ibu ya jangan pernah tinggalkan sholat ya ibu ya apapun profesinya jangan pernah tinggalkan sholat ustaz saya artis itu mah profesi artisnya harus ibadah artis juga kalau ibadah memasuk sholat ustaz saya karyawan ustaz saya sales woy sales woy ustaz saya sales saya sholat siapapun profesinya sholat kenapa orang biar hebat banget kalau bakal sholat bang maaf akan menjerit di alam tubur kalau mau mati kagak pengen baju hitam mau kemana sih bakal di kalas mampu bismillahirrahmanirrahim berdoai juangnya nikah amin ibu ibu sholat jangan pernah tinggalkan sholat apapun profesinya maaf yang namanya di dunia ibu Allah bungkus dengan casing baju ustaz Allah bungkus dengan baju TNI Allah bungkus dengan baju pengusaha Allah bungkus dengan baju abri Allah bungkus dengan baju artis maaf semua itu casing hanya kuning yang Allah pertanyakan ibadah tidakkah ketika di dunia ibu kemarin kenapa juga orang saudara yang beriakin ibu sholat ya ini terkadang ujian sholat suami sholat istri istri sholat suami males suami istri sholat anak susah sholat anak suami istri sholat cucu badu aduh jangan tinggalkan sholat ibu ya ibu sebodoh-bodohnya orang ibu kalau masih sholat insya Allah selamat ibu 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 sebodoh-bodohnya orang kalau masih sholat insya Allah selamat saya katakan tadi mantar roh ke sholat kamu tak ambil pakot ke paroh di harod barang siapa yang ngaku umat islam meninggalkan sholat dengan sengaja maka termasuk kapir terang-terangan orang tua kita islam bapak kita islam keturunan islam tapi kalau kita ke sholat maaf akan menjerit dia kubur demi akhir satu yang kedua bahwasannya kita nanti punya alam lagi masih dua alam lagi alam kubur alam akhirat menentuan surga antara neraka mungkin kita di neraka mungkin kita di akhirat kejauhan kalau akhirat dibuka kalau belum kiamat belum ada akhirat nanti karena apa yang kita paling di nerik di alam kubur ibadah yang paling pertama ditanyakan bukan pahla ajinya bukan pahla puasa terlebih dahulu bukan pahla sodakoh terlebih dahulu tapi tentang sholatnya ayo ayo sholat sayang sungguh sayang orang cantik disayang etak kan sungguh ini ada etaknya dah kan sungguh ini ada etaknya dah kesayang etak kudus sayang orang cantik pas semuanya si tipa tima cantik dia tetap si tipa tima cantik dia kita kesayang etak kudus orang ganteng tak sayang sayang sungguh sayang orang ganteng nabi yusuf ganteng dia tetap sayang orang ganteng ini mesti cepat banget bu besok abis raja berarti rt mau buduk siap kata rt yutah bu 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 langsung dah anak muda yang ada tomut tomut atam ini air eh maaf kata majunjuk kata majunjuk kata majunjuk kata majunjuk insya minirobar sholat sholat kenapa harus sholat yang pertama ketika ruh jasad kita dipisahkan menemukan satu kematian maaf yang diperiksa di alam kubur adalah tentang sholatnya bakal mati baju merah mati baju hijau mati baju hitam mati baju putih mati teramah belakang ibu ibu ingat empat rangkaian jasad kita diurus sama pak amir dan keluarga kita satu biasa kita manis sendiri mau kondangan manis sendiri mau mi'raj manis sendiri tapi ketika ruh jasad kita dipisahkan kita dimandikan ayo ingat dulu waktu sholat dulu dimandikan setelah dimandikan rangkaian kedua biasa kita mau kondangan mau ngaji pakai baju merah pakai baju hitam pakai baju putih ketika ruh jasad kita dipisahkan kita di kapal pakai kapan putih tangga kita adipada balik ayah omong mati maaf rahasia Allah ih masalah makanya jasa pak amir itu luar biasa ada pak amir ada ibu amir ada jasa pak amir itu masya Allah kalau orang meninggal dan kadang dadak sehat mungkin lebih enak dilurus ketika meninggal dalam celaka atau rakit parah maaf itu jasa pak amir luar biasa tapi saya biar begitu saya gak mau jadi amir karena amir itu hidupnya pagi pernah kaya ada dalirnya ala to'amir miskin saya belum pernah dengar itu ala to'amir kaya ibu ibu subhanallah ketika ruh jasad kita dimandikan yang ketiga biasa kita sholat ke musola biasa kita sholat ke masjid saat itu ruh jasad kita dimisahkan kita disolatkan ini kalau mau mati bener ibu kalau pengen mati dihungkus aja dihungkus aja ibu mau makan apa makanan besok insyaallah ibu ibu jangan ngomong begini ah saya masih sehat saya masih kaya ingat kematian tidak nunggu datangnya sakit orang kaya kematian tidak menunggu datangnya susah kita yang baik tidak menunggu datangnya dua kalau Allah sudah mencabutnya sudah janji Allah setiap yang bernapas pasti menunggu kematian sekarang ibu tertawa mungkin besok malam ditanggisi kita gak tau pengen makan dia ibu ibu sekarang ibu nyelawat tadi ibu memiring jasad mungkin besok malam ibu diiringi ya Allah sekarang kita nyelawat besok malam ibu diselawatin sekarang ibu ngaji takziah mungkin seminggu lagi di rumah kita ngajiin buat ruh kita ingat ya jaminan termasuk saya ceramah sekarang saya ceramah saya yakin 30 tahun saya masih ceramah ngeri gila mati ibu ibu sholatnya ibu ya amin ya amin ya ibu ibu orang cakep kagak sholat neraka apa geng jelek ibu ini udah jelek ngaget mulu atau boleh salah dikit-dikit pemuntel dikit-dikit pemuntel kata perek kemana ibu jangan kau tanya kemana aku pergi ingat istri yang meninggalkan keluarga meninggalkan suami tanpa seizin suami khusus ketika di jalan beliau tercubur mobil diharamkan perempuan itu melangkah rumah tanpa izin suami masuk surga malu haram buat masuk surga ini memborong-borong berkata ngaji-mengaji gilbab dipakai udah tau punya laki masih demen laki orang yang ngunduk kesinggung dah yang ngunduk kesinggung tau-tau begini kok kaget ngaji yang namanya manusia tempatnya salah dan dosa mungkin kemarin-marin kita begitu yuk kita tau kan iya iya yang namanya saya juga nih penceramah banyak dosa banyak salah yuk sama-sama kita benarkan saya tanya ibu saya banyak dosa gak apalagi ibu tidak akan jadi tawamul ibu ya ibu ya banyak umur bu ya kita sholat-sholatkan terakhir kita dihantarkan ke yang ahad bo bo diturunin kita setelah itu anak yang paling tua dia turun ke kuburan sambil mengazankan sambil nanti ini wajah kita dibuka kain kapan kita anak kita dari tanah dikembalikan di tanah setelah itu kita diuruh rapi maaf ternyata proses alam kur ternyata proses malaikat kagak nunggu satu tahun mereksan kita kagak nunggu satu bulan menerima amal ibadah kita kagak nunggu satu hari kagak nunggu satu jam ternyata cuma tujuh langkah bu bo ini makam ini lampih nih ini tujuh langkah nih saya hitung ya satu dua tiga empat lima enam tujuh nih dari salon ke salon ini misalnya makam kuburan pojujuk nih misalnya ini pojujuk nih ini pojujuk masya Allah makamnya disini udah rapi ternyata malaikat menanyakan amal ibadah pojujuk misal kalau juju Amerika menanyakan amal ibadah kita kagak nunggu satu hari ternyata tujuh langkah anak juju kita pulang Bapak RW pulang Kiai Bajuri pulang Bapak DKM pulang nih ruh jasad kita disatukan dipertanyakan tentang sholat kita mau kemana kita beri ibu sampe kawodan ampas kok ibu ibu ayo berpikir sholat 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 ibu ya amin gak apa bu amin mau sholat kok ya iya ustaz suami saya mancing mulut sholat dia mau hobinya mancing ada yang laki juga mau mancing ada mana yang mana tujuh laki yang mana yarin gak apa-apa kok bang kata ustaz kagak ngelarang mancing yang penting dua bang ibadah dan naftah kan kalau tukang mancing kalau udah gila mancing mohon maaf bu ama bini juga rada belir ama anak juga rada ngoror baik giliran buat mumpang muscle royal banget rotok kardir keju dicampur sama pelek itu mas jangan-jangan mobil gue dikasih tukang mancing ya bu bu emang bener ya yang kedua kalau orang untuk gila mancing mohon maaf ama sholat lalai johor baru mancing asar baru pertangan mancing maghrib baru pulang isa ketiduran subuh kesiangan makanya banyak tukang mancing hidupnya kagak pernah maju ya gila kalau maju lelaki kita keluar ibu ibu si bapak yang di belakang ada mancing pinter dengerin tukang mancing ada mancing goblok mana mancing pinter di sungai di setu di muara di laut dapet ikan goreng pecak bagi tetangga sebelum makan baca doa dulu sholat yur bersama agak lebihnya bagi tetangga tuh mancing pinter mana mancing goblok dengerin tukang mancing mancing goblok beli ikan 10 kilo patungan ditimbang dibayar dicepurin dipancingin goblok mohon kepada panitia tolong ngamanin mobil saya ya kalau orang yang pinter beli ikan patungan buk hitung ikan habis ditimbang dibawa bulan proses ini dicepurin diakalin hitung ikan kan habis diakal stres dipancing diamanat denger denger pedahal ngatain laki kita tolong 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 kamu apa ini ya kalau kamu ya besok besok mabuk jangan menceng dapet siapa ya gue rame banget sambil enggak ngantuk ya jangan biar banyak umur ya kalau ngaji mabuk maaf ukuran ngaji mah tuh ngajian mingguan ngajian bulanan sama ustazah setempat sama kiai bulan setempat ngaji ini mah ngaji tablid aduh ngaji tablid gak ada umurnya maaf 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 yang rugi say eh ngundang dia warsep pisang bu enggak ngaji ya bu ibu ibu boleh ngundang saya jauh-jauh ngundang ustazah ustaz yang ada di youtube ada di tv lagi tenar ingat hargai ustaz ustazah yang ada di di bu maaf ibu bisa baca mau liburkan ustazah tipik dari ustaz-ustazah setempat ibu bisa baca tahlil baca jikir baca doa berkat jasa ustaz-ustazah yang ada di lingkungan betul enggak bagaimana cara menghormatinya ngaji 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 pada pagi mau mateng di ron juga mau libur emang ada yang begitu coba tunjuk mukanya yang mana masih bagus raja mauli dateng ada yang kagak pernah dateng makanya saya minta kepada dpngm bapak ustaz pacuri bapak rw bikin uncak-uncak kalung ibu-ibu uncak tua agak mengaji kompak kalau hajatan jangan ada yang kondianan betul juga bu eh orang sekarang mah pinter bulanan kagak dateng rajab mauli kagak pernah nyampur apalagi mingguan di rumah baik empat bulan rajin banget ngaji pagat tahun yang mengundang hajatan biasanya si nawiyah nawiyah kita ngomong nawiyah ada nawiyah ada jujum apa jujum ngomong nyanyi ada po nyanyi ini yang saya sebut biasanya orang-orang yang istiqomah ngaji ibu ya kalau si susi rata mares tuh temen ya si antik naik mana dana-dana menor bener ibu ibu ngaji ya bu insyaat cowok saya tanya emak kalau udah tua hiburannya mau ngapain mau ke mal tidak pantas gue udah tau ya skalator buat naik dibuat turun memang ya menonton hiburan udah tua tidak pantas udah hiburan emak-emak di pengajian saja emang apa hati gunda hati gerisak akan bilang ada orang itu sering hadir di magis-magis bahkan rasulullah menerangkan barang siapa yang rajin melangkapkan kedua kakinya dalam rangka mencari ilmu Allah nanti keliumat di akhir akan mudah masuk syurga amin sayidina'ubakar asidik dalam makolahnya mengatakan mankhoda fitola bin ilmi bahwa bisabilillah barang siapa yang melangkah luar mencari ilmu Allah maka ini langkahnya jalannya dihitung jihad di jalan Allah amin amin ada yang mau ngomong begini bu dengerin ada orang yang musil banget ngaji maka ada lu ngaji mengaji bener kok kagak jawab mendingan gua kagak bener masih ngaji daripada lu kagak bener kagak ngaji gitu eh lu katanya ngaji kok katanya ngutang seragam baik jawab mendingan gua seragam utang buat ngaji daripada lu utang dana kagak ngaji gitu jawab itu eh lu mengaji ngaji belum tentu masuk surga jawab gua yang ngaji ada masuk surga apalagi itu kan ada orang kagak ngaji musil banget ada yang begitu si mena jangan ya bu ibu 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 ngaji emang ngaji ya ada yang memunggu ini ustan emang mengaji mengaji cuman kagak bisa eh bu maaf ini anak kita yang kecil di TPA di SD di MI dituntut buat bisa 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 Al-Quran beserta terjemahnya dituntut kalau kita mah bu bu ilmu hidayah dari Allah yang namanya datuah pikiran banyak yang penting ngaji baik amin kita kadang ngomong begini orang lagi ngaji lu bisa apa ngaji gak bisa apa apa udah jangan ngaji salah bisa kagak bisa itu mah hidayah dari Allah yang penting nyampur ngaji 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 hiburannya baju seragam boleh ngutang gak apa apa ustaz cuman nih tadi kalau bisa baju seragam itu kosidah itu nabu kosidah yang kuat-kuat itu ibu yang pakai seragam dikatain sama kosidah makasidah 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 kebilara taktung-tung-tung-tung-tang-tang-tang-tang baju baju awet 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 pakai adegan-adegan mustat lemes kalau kelemes kok agak macang emang mau kelemes ini udah lama turun sini nih ibu silahkan yang mau kencing sama mandi saya tunggu emang biarin nih emang yang utang juga main link di bayarna ya emang apa ngutang itu tandanya meringankan kemampuan kita yang kagak ngutang berarti rezekinya berkat yang ngutang bagus orang buat ngaji no kan gak tau boleh ngutang itu bini siapa ya emang kok gak tau rapih bener kalau pakai ya itu mah ustadz bajurik bininya kira-kira ustadz bajurik ngeliat isinya rapih tapi dia ikut bagus gak bagus ini daripada itu bini siapa kok ngelawat pake itu pendangan itu aku pakai molit itu liat lo jengah emang kok gak tau ini RW aku kira-kira RW jelek apa cakep dia gara-gara bini risahinnya makanya masya Allah kalau sama bini kuduk perlu orang sekarang mohon maaf sama bini kuduk korek sama bini suka pelit sama bini goroh mulu ibu ini sama janggak royalnya usah tau-usah tau ini mah kali ibu 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 10% di gantikan sama peniti di herte untuk pilih kenapa bang ngerit? ya juga ada bangsaatnya jangan salahkan suami ibu pada kemana woi jantan yang cakep saya tanya nih Ustaz Bajurik kalau ngeliat istri cakep enak gak Ustaz? PRW kalau ngeliat istri rapih bagus gak PRW? kalau orang laki jauh pada pengen ngeliat istri cakep mau jalin Bini gira malah ibu alim apa mana Bini mau cakep sama Bini correct lah Bini beliin sekali-kali dong paling murah merah mustika ratu apa lagi? Wardah kan ngeri-ngari itu mencorong malah ini mau bagaimana Bini mau cakep dikasih bedak pipa bedak ciput bedak pipa bedak ciput gak begitu tidur bangsaat sih apa? muka lo udah karbitnya udah ah minum lo ah hape ini nih pokari ameni nih adem sari jangan dibuka taruh di mobil pe yang di dalam mesin maafin ada habib juga maafin kita mah audiennya ibu-ibu ibu ya ibu-ibu kuat ambil jam 1 ambil jam 2 ambil jam 3 ambil jam 4 bukan mau nanti rumah yang mau mati ibu ibu sesuatu kematian ada magnet dari Allah orang-orang itu datang nyelawat buat ruaya kita pernah gak ada orang tadi yang ada undangan khusus kayak orang hajatan gitu gak ada itu dari mana? Allah yang menggeratan orang karena masa hidupnya rajin ngaji amin ya Rabbah kalau rajin ngaji insya Allah hati bersih emang apa? sering disiram sama doa kalau orang sering duduk di majus ilmu hasut, dengki, ciri sama tetangga bisa ilang karena ada ngaji mengaji gak boleh tetangga punya gak ada yang begitu kalau tetangga ambil motor dia kesel tetangga menjauh rumah dia manyun tetangga pakai baju Masya Allah ibu ngaji abis doa pahla rati dia dapet pahla selawat dia dapet pahla baca moli dia dapet pahla baca yasi dia dapet eh, belum sampai rumah buksaknya ditambah pahlanya dibuang emang apa? belum sampai rumah ngomongin orang kita jalan belima yang berdua pakai baju baru orang ngomong kuda diem begitu duduk Masya Allah lagi baca tahlil lagi baca Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul alaika ya Habib salam alaika sholawat kuda waduh ame ngomong biar laki kawin lagi ngomong ngomong liat pengliat pengliat saya kotok iya orang tadi panggung iya orang tadi panggung buk anak putu ngaji orang lagi oh iya Nabi salam alaika yang satu no cincin kata temennya gini paham orang itu buk cincin banyak hutang seleher tiba-tiba orang mau pakai apa kek orang mau pakai cincin banyak dikatain maaf ibu jaman sekarang mah jangan suka ngurusin terlalu ngurusin orang ngurusin diri sendiri kita juga belum bener ngapain korang orang diobatin ngapain mikirin rumah tangga orang rumah tangga juga masih berantakan ngapain mikirin silesti ngapain rumah tangga orang kita gak tau kita buka-buka kesalahan orang diri kita pun masih banyak kesalahan di mata Allah andaikan Allah buka kita tidak akan bisa berbicara gak berani keluar emang apa gosak air kita kesalahan kita berani yang gosak dia mau ditutupin gosak orang diomongin kita mau ngomongin orang satu amal ibadah yang lagi ngomongin itu diambil sedangkan gosak yang lagi ngomongin ditukar mau kagak dia kagak sholat kagak maji dapet pahla ya tapi yang kaya yang rada punya jangan lagu bentang-bentang punya dikit bergaul romanya karena yang susah merengeng lalu konjangan melihat orang susah diliatin sampe atas bawah atas bawah udah tau ngaji ada kipas angin lala eh besok tampil masya Allah diposidah emasnya banyak pake seragam lalala 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 imen dasar sombong begitu besok tampil lagi bang beliin gelangkap lalala jangan cuma Allah yang pantas sombong ustaz kagak boleh sombong yai kagak boleh sombong ibu kagak boleh sombong lurah kagak boleh sombong RW kagak boleh sombong TNI kagak boleh sombong presiden kagak boleh sombong yang wajib sombong hanya Allah ui ui itu dimang kaya doang ya tapi orang kaya bagaimana sekali lagi jangan suka ngurusin rumah tangga oh kan gua mah kagak minta sama lo agak misain lo gua dari ikit gua bagi tuh dia mah kagak pok gua mah heranin itu si menah lakinya mojek duang pok itu mah heran bajunya bagus lambannya emang tetangga lebih timpalin pok emang si menah lakinya kalau siang mojek oke tapi kan kalau malam jumat jangan suka sungguh jaga hati kita bu berapa banyak ahli ibadah ahli sujud tapi masuk merasa gara-gara hati ngedegik sirik sama tetangga orang walaupun ngaji ibadah kalau sirik sama tetangga keciri ini gak adanya kurus oh di depan saya ke tempat yang kurus tapi ngapin ya gak juga bu ada orang kurus karena diet ada orang kurus karena sering kuasa nabi daud ada yang kuasa bulan rajab seminggu sabah seminggu romadhan pul begitu habis romadhan lebaran satu hari udah soalnya apa kuasa kodok kurus badannya tapi ingat biasanya yang rendah hati yang sifatnya masa bodoh agak mikirin rumah orang tuh badannya sehat gemuk ngorok-ngorok-ngorok gitu mau tuh amat gua mah gua minta lu kagak ada gua bagi makanya makan sehat tidur ngorok sehat badannya gemuk tapi jangan bangga dulu orang gemuk kenapa diprediksikan oleh dokter banyak orang gemuk mati dada ya kata orang bagaimana benernya ini kurus degi gemuk mati ya maafin lah ya saya ngomong rata-rata begini emang apa biar hati bener ngaji amin gak apa ya saya orangnya ustaz saya emang gak boleh lihat orang punya hati apa ya apakah obatnya ulama menyanjurkan terbanyak istighfah amin begitu tetangga duitnya banyak emang apa orangnya abis bisuran emang apa tanahnya pernah jalan tol ya 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 masya Allah astagfirullah astagfirullah ayo rabbal baraya astagfirullah binal khataya semua astagfirullah 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 rabbal baraya rabbal baraya astagfirullah 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 parti astagfirullah astagfirullah abis obatnya astagfirullah ayo tetangga abis dibeli pecek jangan ya bu bagianlah cerama rame kok yang ini cocok ya cocok gali gacok ya yang penting cocok dukalo panidya salah ini seharusnya beding-beding di depan emak-emak di tengah nenek-nenek pun singkong mampir bercana nih saya seneng masih banyak yang tua anget masih emak umur bapak umur 70 emak 67 rasulullah 63 emak berarti emak dapet bonus 4 tahun kok ustaz masih sehat beda orang dulu orang sekarang orang dulu orang sekarang cepet gede cakep cakep tapi penyakitnya banyak kolesterol jarak pada naik gula ditaik-taikin penyakit stroke masih muda pada stroke bu bu penyakit pun jangan kata satu stroke satu kijang pun berat banget apa lagi stroke ada lagi stroke-an yang paling ibu ibu pengen hidup sehat pola hidup harus kita manage harus kita atur dimanage dia cakep bu waktu makan kita makan kenapa banyak orang pada kena gula waktu tidur dia makan malam orang dulu mana makan malam kalau orang dulu masya Allah bagaimana masak masya Allah biar itu kadar gulanya di nasi turun itu masaknya di dandang di kukusan begitu dimasak kadar gulanya turun makanya dimakan enak bagaimana sekarang pada penyakit masya Allah itu nasi di Magikom airnya kagak surut namanya itu nasi kelojotan yang kedua orang dulu itu kagak punya banyak beban tapi orang sekarang banyak punya beban emang apa orang sekarang mudah ikut-ikutan tetangga pengen punya pelemari es kita kuduh punya tetangga pengen punya motor kita kuduh punya gak ukur dimas suaminya gajinya banyak lah kita ngukur itu mah ngukur ngukur ini maksain akhirnya kuyang darah tinggi jadi naik gue ya dia gak yang kedua pola hidup makan terlalu banyak instan orang dulu mata makan ini makan ini McDonald chicken tentak tentaki akhirnya masya Allah banyak penyakit makan yang dibotol-botol ada jat pengawetnya ibu orang dulu pengen enak bu paling setahun sekali makan ayam itu gak ayam dipotong kalau belum biarlah kopur maka gue dipotong kapur gak putih yang kedua paling enak banget masuk itu mancing boleh mancing boleh nanggok tumut apa enak bener ibu emang pernah begini juga eh kita sama-sama susah ibu ibu orang dulu tuh masuk paling enak lindung lindung dimakalin mulu eh itu pun nanggap berdoa tai babal ya Allah lindungilah aku kata tai babal ini pepes lindung sama tai babal enak bener itu kan gara-gara melindungi berdoa ya Allah lindungilah aku aku tau baik ibu sampai pola hidup sehat ingat pola hidup itu atur ibadah yang tertib makan yang tertib pergaulan pun yang tertib jangan suka memaksakan hidup dan intinya rajabat ini jangan pernah tinggalkan sodat rajinlah duduk-duduk di manis ilmu yang kedua bersihkan hati jangan ada dusta di antara kita sebelum saya akhiri maaf guru saya ngomong kalau belum doa jangan pernah pulang apapun acaranya kalau belum ditutup keagamaan jangan pernah pulang takutnya gak berkah kalau itu berkah mana gongsang gak tuh saya buah lagi masih kecil itu emak saya itu nasib sekepel buah abdurohman makan ini biar jadi orang berkah saya ibu saya bukannya ustajah bukannya kiai bapak saya orang biasa cuma sering ngaji ya bu balik dah ya lho jeruk ke tempat semua bawa itu bongsang bu berkah yang kedua bongsang itu bu kalau dibuka dia merangsang emang apa lapar yang ketiga bongsang kalau gak kebahagiaan bener gak seberapa cuma malu bener lu mah nenek gue mah kagak ya gue mau mandur gue mandur apa barang-barang emang dasar panitia kalau punya pikiran itu je bu ini masalah bongsang ini bongsang ibu ketiak banget apalagi buat sayap bener-bener bohong panitia bercanda dia selain itu ngingetin ngingetin berkata panitia kebatan sibuk eh begitu udah jauh ketinggalan ya ii berkata ketinggalan maaf bu walaupun saya butuh kan malu saya maju butuh mundur malu melihat spesion pelan-pelan ya ii maaf ya lambat iya lu sama kok dah gitu aja sebelum saya akhiri ada dua iklan yang pertama selain saya dakwah insyaallah Ba'da Idul Fitri saya kembali memimpin rangkaian ibadah umroh ke Tanah Suci Mekahual Madinah pakai apa ustaz hanatatur bu trepel bintang lima fasilitas berapa duit minimal 33 juta 9 hari maaf ini bintang lima bintang bintang hanatatur mengantarkan untuk kita ke Kabah Baituloh dan ke Madinah makamnya Rasulullah kapan Ba'da Idul Fitri jawabannya insya Allah berangkatnya mak ya amin mengingat haji umroh pada jauh ayo dari rangkaian bikin paskor rangkaian manasik sampai rangkaian ibadah kata-kata suci Mekahual Madinah sampai pulang maaf sampai diajak pun saya anterin sampai rumah ter makanya saya meresap kanterin ibu-ibu sampai sampai dapat 3 kilo anggulin saya pelayan emak saya layanin tuh pahala gede bersama Hanatatur naik pesawat Saudi Air Land atau Garuda dari Sutak Sukarno-Hatta tanpa transit deret sampai ke King Abdul Aziz 9 jam 20 menit langsung ke hotel itu hotelnya bintang lima wuih ada tiga di Mekah kalau ngetower jam-jam di Beral Giman deket banget tuh Ustadz biarin beres sejuta yang penting enak makmuk makmuk memang begini kamu kau belum matang ngacak ya jawabannya Insya berangkat ya berangkat Insya saya selain perjalanan ibadah umroh dakwah saya juga sedang mengolak pondok pesantren Nurul Hidayah Nyak Madul Bumat di bawah yayasan di bawah naungan Toreko Ahlu Sunnah wajah ma'ah cinta ulama cinta haba'im Toreko Toreko Ahlu Sunnah wajah ma'ah cinta tahlil baca maulid baca cikil baca rati dan lain sebagainya hafalan Quran juga hafalan hadis bahkan itu sisinya salam modern salamnya kajian kitab kuning 20 kitab dari umur SD sampai SMP bu Jurniah Matan Binatuh Fatu Atpal Tasrifan setiap bulan itu bocah setor di Apal Intu Kitab agak tebal-tebal pengen tebal saya open lagi ke pesantren yang saya waktu dulu kesana ibu kebetulan disini ada anak bang cablak si Adam ya cablak cablak banget anaknya diem brosur mana brosur brosur ibu ya ibu ibu kuliahin eh kuliah ibu umroh anak pesantrenkan insya menerima calon siswa-siswi santriawan santriawati brosur mana nah ini kasih ini brosurnya bu ibu bu Ali disini ini belah ini mana dua lagi mana ini anak hei ya lama anak si hei 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 kita ada yang mau anak bisa ngaji insyaallah harapan kita kita pun dapat pahla nanti amin ya rabat yang kedua mohon izin pak ustad mohon izin pak rw kebetulan pesantren saya sudah berdiri enam tahun pembangunan kagak pernah berhenti sekarang lagi bangun finishing lantai empat dan tiga yaitu asrama yang ketiga ibu surat saya kasih saya mengajak invest mau invest mau nabung mau nabung buat akhirat kali saya dari sini bisa dapat semen 10 sap amin bisa buat beli pasir setengah kol emak pada buah duit emak bukan duit buat saya emak sesungguhnya saya yang minta hakikatnya emak lagi nyelengin di pesantren saya emak ngasih 10 ribu itu pesantren kerapi buat sujud buat ngaji buat tahajud sampai mati menjadi amal ibadah kita ayo bismillah ya panitia yui sayang toh ayo bismillah bau kantor ya ini yang bawa duit duang maaf saya gak maksa bu ya yang bawa duit duang tolong yang gak bawa minjem jangan gagah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah mullahi alai yasir habibillah jangan gobek tawasana bismillah wabil hadi rasulillah wakul lilmujah khidil lillah bi ahlil bad riyah jangan pulang dulu belum doa salatullah salamullah kalau udah kumpul langsung dibuntah jangan dihitung biasanya kalau dihitung dibagi dua salatullah boleh gue ini Allah alai yasir habibillah ayo ma mari mari kita mengaji mengaji perintah nabi kalau ma sering duduk ngaji wapatnya riyadh ilahi ada yang minta kembalian salatullah anak-anak anak-anak ngeliat ngeliat emang jadi anggung salatullah salamullah alai yasir habibin labutole alhamdulillah jauh 10 juta ini salatullah salamullah alai yasir alai yasir rasulillah salatullah jangan gajang-gajang kalau mama makan nama nanti kalau keliwat saya sayang gue pek mari-mari kita mengaji mengaji perintah nabi kalau kita kagak ngaji matinya jadi memagi salatullah salam alai yasir alai yasir alai yasir alai yasir rasulillah jujur gopek salatullah salam alai yasir habibin ya mojok baik tawasana bibismillah jangan gopek wabil adi rasulillah cuang indomie cuang cilok nasuh wing 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 salatullah salam alai yasir alai yasir alai yasir kebetulan saya pesan ren dulu pernah konsori oleh wing alhamdulillah wing bang wing sabun yang nasihat si anan ibu 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 jawab yang kompak ya jawab bumi ya impak sodakonnya ridho ya ikhlasnya ayah 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 Al-Fatiha Yang memberikan Impak Allah pancangkan umurnya Allah sehatkan badannya Allah limpah Ruahkan rezekinya Allah berkahkan hidupnya Dan Allah jauhkan daripada Bahla dan Wabah Sesuai cangih Rasulullah Orang yang sering Dijauhkan daripada Bahla dan Wabah Bini atisipah Bilqabul Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Al-Fatiha Kita baca surat Al-Fatiha Berita duka Inna lillahi wa inna ilahi razi'u Bakulan Bapak Ulan Bapak Ulan Bapak Ulan Bapak Dedi Supriyadi bin Kamaludin Kita doakan Mudah-mudahan Beliau ditempatkan di tempat yang baik Terima amal ibadahnya Dijadikan ku berodoh Begitupun yang seminggu Hajar Sarimah Binti Imong Kita doai Hajar Sarimah Senantiasa Allah Terima amal ibadahnya Al-Fatiha Walakulinin Salah Hadaradina Muhammad Salah Bapak Ulan Wa Azwajihi Wa Juryatihi Wa Ahli 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 Kugur Khususan Bapak Dedi Supriyadi bin Kamaludin Ruhi Sumaila Ruhi Hajar Sarimah Binti Imong Anallaha Yagufir Allahum Wairah Wa Wairah 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 Kalau emang Gak ada baiknya Itu kebodohan diri saya Sebelum saya akhiri Ma Ma Ini dunia Udah tua Ma Pesan banget Saya Ma Ya Pesan Jangan Pernah Kaga Aktif Ngaji Yang kedua Bacalah Ratih Ratih Wala Ratih Wala Haddad Saya punya guru Padilatul Habib Al-Habib Umar Bin Ahmad Bin Hasyon Wapos Orang yang membaca Ratih InsyaAllah ini kampung Dijauhkan daripada Bahwa Dan Baca Ratih Mak Baca Ma Din Ya Mak Ya Baca Ahli Kubur Bagian Gak 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 Kalau orang masih doyan ngaji InsyaAllah masih ada harapan Rindu Allah Yang pesen saya itu Mak ya Baca Ratih Baca Maulid Ngaji Saja setempat Yang kagak Gak 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 Emang Emang apa Selagi ada Madis Ratih Ada Madis Fatihah Ada Orang Berdoa Ada Orang Baca Selawat Disitu Penangkal Daripada Wahlak Dan Wabah Ya Mak ya Mabin Al-Fakir Masih banyak acara Juga saya minta doanya InsyaAllah nanti Akhir Menjelang Sabar Dekatin Ramadan Saya ada undangan Dakwah Keliling Keasian Doain Mak Ada Satu Enam titik Satu Saya di Malaysia Di kota Johor Di Singapur Di Brunei Darussalam Di Singapur lagi Langsung Saya ke Aceh Dari Aceh Langsung ke Jakarta Itu juga Kalau ada undangan Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh